Terasa jantung berdebar-debar, ada ular dalam genggaman, hari ini kita tablik akbar dengan tema kemajemukan dan keberagaman. Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni siraman sejuk, embun mutiara hikmah dalam mawidotul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Somad LCMA. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana khuliqaha lu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh, kesah. Kalau hujan ngeluh, hujan basahnya di luar, panas ngeluh, basahnya di dalam, ketiak berkeringat. Ustadz kok tahu saya sudah siap-siap tisu. Tidak ada jalan lain kecuali bersyukur, Alhamdulillah. Memangnya kalau kita keluh kesah caci maki, marah-marah berubah suasana. Tidak. Makanya yang paling indah itu orang bersyukur. Mau hujan syukur, mau panas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan banyak syukur yang selama ini sawitnya dua kapling jadi empat. Yang selama ini mobilnya satu jadi dua. Yang anaknya sudah tiga jadi empat. Yang istrinya satu, tetap satu. Saya mancing-mancing saja. Bapak tadi sudah semangat. Tidak jati. Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak beri pun kabar di api. Tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad LCMA dengan kemajemukan. Tema kita majemukan. Majemukan itu opom. Majemukan itu artinya beranekara ragam. Andai payungnya warna hitam semua. Tidak asik. Andai warna merah semua. Menyala. Tapi macam-macam warna-warni. Ada merah, ada hijau. Kok kayak LGBT? Maksud kemajemukan itu bukan kita paksa orang harus satu sama saja. Bahwa ini batang batindih, kabupaten kampar, punya orang kampar, semua kita mengakui. Tapi kemudian ada yang datang dari Pulau Jawa. Ada orang Jawa? Singgong Jawa, peripun kabar di api. Insya Allah, sing melu acara iki, foto kapeh melepunang surka. Ada orang Batak? Biadu? Alak ita sesudena? Kok sama akihnya? Yang Jawa bunyinya gitu juga. Ada orang Minang? Apa khabar? Insya Allah, sadonya awak masuk ke surga basamu Nabi Muhammad SAW. Orang Cina ada? Tak ada, jangan lupa. Mana pula orang Cina hitam legam. Oh ada, Cina kebun sayur. Mau Cina, mau Batak, mau Jawa. Yang Islam kita semuanya diikat dalam ikatan. La ilaha illallah. Lahir anak orang Jawa. Tetap bapaknya bisik ke telinga anaknya. Ashadu ala ilaha illallah. Ada, mentang-mentang anaknya Jawa. Lalu dilahir, lalu dia bisik. Nah, insya Allah ikut sawit ono telur di hektar. Semuanya mau orang Melayu, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Minang, mau orang Bugis, mau orang Banjar, mau orang Bakasar. Semua yang dibisikkan ke telinga anak. La ilaha. Dan saat matinya nanti, waktu Sakratul maut, dicabut nyawa. Yang keluar dari mulut juga ucapan terakhir, kalimat Tuhakin alaihanah ya, wa alaihanamutu, wa bihanu ba'asu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami dibangkitkan di Penang Mahsyar. Dalam la ilaha illallah. Oleh sebab itu, tak ada beda antara Jawa, antara Minang, antara Sunda. Yang orang Sunda ada? Kumaha atau Damang. Ala ala si ineng teh. Dapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Begitu juga yang ada di atas ini beraneka ragam. Ada bapak bupati atau yang mewakili. Ada bapak kapolres atau yang mewakili. Ada bapak dandim atau yang mewakili. Memang sekarang lagi keren mau jadi wakil semua. Ada bapak anggota dewan atau yang mewakili. Dewan itu kan wakil kita, betul? Masa sudah wakil kita pas acara kita ngirim wakil juga? Alhamdulillah wakil kita hadir bersama kita. Di sebelah kiri saya Pak Zulfan. Di sebelah kanan saya Buya Syahrul Aidi LCMA. Kenal yang dua-dua ini? Boleh berdiri dulu mendampingi saya kanan satu kiri satu ustad? Biar nampak masyarakat ini. Ah itu dia. Sekilas orang mengatakan mereka ini kembar. Jenggotnya sama, pecinya sama, bajunya sama. Masya Allah, tabarakallah. Saya sebetulnya, udah duduk ustad, duduk. Saya sebetulnya mau nunjukkan saya bisa nyuruh anggota dewan berdiri. Cuman bahasanya bukan nyuruh meminta. Ini senior saya. Tahu arti senior? Kakak kelas. Bukan senang istri orang. Kakak kelas saya di Mesir, Cairo. Lalu kemudian sampai di Pekanbaru, di Riau pulang berjuang bersama. Medan perjuangannya juga beraneka ragam. Sesuai dengan judul kajian kita, majemuk, macam-macam. Ada yang berjuangnya di mesjid. Saya berjuang di mesjid. Ibu yang kepalanya dilempar pakai tutup botol, saya tahu siapa yang ngelempar. Sebetulnya mereka bukan marah, payung. Maaf ya ibu, ibu jangan tersinggung. Yang melempar juga nanti mohon maaf ya. Itu indahnya beraneka ragam. Saya juga nanti kalau terlalu ceramah tolong lempar. Sampai mana tadi hilang konsentrasi saya. Bahwa kita ini beraneka ragam. Saya dakwahnya di mesjid. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita bertakwa. Marilah kita bayar zakat. Marilah kita sekolahkan anak ke pesantren. Yang dengar khutbah Jumat dua orang. Yang lain. Ustadz Zulfan. Ustadz Sarul Aidi. Mereka tidak ceramah. Mereka tidak khutbah. Tapi mereka memperjuangkannya di parlemen. Parli. Parli. Parlemen. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Jadi perjuangannya masing-masing. Ustadz gak mau jadi DPR? Enggak. Ustadz mau jadi apa? Ngapain saya jadi DPR? Wapres saja saya gak mau. Saya mau jadi Ustadz aja. Betul? Kita tahu bidang kita masing-masing. Perjuangan kita masing-masing. Tapi mereka gak pernah ngejek saya. Apa itu somat? Ceramah sana, ceramah sini. Tablik abar sana. Tapi paling-paling orang nyora. Ustadz. Tapi saya juga gak ngejek mereka. Ngapain kalian? Kemana-mana buat martin. Sidang, pari, purna. Lepas. Kita tidak mau saling menuduh, membenci. Dan kita tidak tahu siapa yang paling mulia di antara kita. Karena dalam Quran dikatakan. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling takwa kepada Allah SWT. Kira-kira kalau yang ada di depan saya ini semuanya laki-laki semua. Apakah indah? Tidak. Ada beraneka ragam. Yang sini laki-laki. Ada juga perempuan gak apa-apa. Yang ini perempuan. Ada juga laki-laki. Tapi bencong jangan ada di antara kita. Inna khalaqanakum min zakarin. Kami jadikan kamu dari laki-laki. Wa unsa perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu laki-laki. Kami jadikan kamu perempuan. Laki-laki dengan perempuan menikah. Lahirlah anak-anak bersuku-suku berbangsa. Orang Jawa kenal orang Minang. Orang Minang kenal orang Batak. Orang Batak kenal orang Melayu. Orang Melayu kenal orang Sunda. Orang Sunda kenal orang Bugis. Orang Bugis kenal orang Banjar. Akhirnya terwujudlah negara Islam terbesar. Masyarakat Muslim terbesar. Penduduk Jamaah Haji terbesar di dunia. Bangga kita. Negara Kesatuan Republik Indo. Yang India Hindu. Yang China Konghucu. Ada yang Buddha. Ada yang Katolik. Ada yang Protestan. Kalian bukan saudara saya dalam satu agama. Kalian bukan saudara saya dalam satu akidah. Kalian adalah saudara saya dalam satu bintang. Dalam satu bidang. Dalam satu bingkai. Itulah dia negara kesatuan Republik. Apa ada ustadz yang ceramah? Dia tidak seagama denganmu. Dia tetanggamu tidak Islam. Hancurkan rumahnya. Ambil motornya. Larikan bininya. Tidak ada sesuai dengan tema kita. Dengan kemajemukan dan keberagaman. Saya tidak bisa baca lagi karena sudah digulung. Kita wujudkan umat Islam yang rahmatan lil. Orang Islam itu bukan rahmatan lil muslimin. Betul. Orang Islam itu bukan rahmatan lil batang bertindih. Orang Islam itu bukan rahmatan lil kampariin. Tapi orang Islam itu rahmatan lil alamin. Saya biasanya ceramah diliput TV itu kalau di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ini sampai ke batang batindih bisa TV One hadir. Masya Allah, Tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Acara kita siang ini luar biasa. Kenapa begitu? Kalau pengajian malam tablik akbar isyak ramai tadi malam di kuo. Biasa. Malam ramai. Biasa. Kenapa? Dingin, adem, ayam, tentram, nyaman. Tapi siang ini panas. Tenda yang disediakan dua lima. Jamaahnya datang lima dua. Bukan salah panitia. Tapi karena memang orang batang bertindih cinta kepada pengajian. Mereka ingin dapat syafaat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulullah. Salatullah. Salamullah. Ala yasin. Habibullah. Ala yasin. Habibullah. Tawassalna. Ta wassalna. Bi bismillah. Wa bil hadih. Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri. Ya Allah. Bi ahlil badri. Ya Allah. Empat tahun saya di Mesir. Enggak pernah dengar lagu ini. Dua tahun saya di Maroko. Enggak pernah dengar lagu. Salatullah. Entah Ustaz Sarul Aidi. Dua tahun di Jordania. Pernah dengar. Pernah Ustaz Sarul Aidi. Dengar lagu. Salatullah. Seperti ini. Enggak pernah. Lalu lagu. Salatullah. Salamullah. Saya capek nyari-nyari. Ternyata lagunya dari Jawa. Ler iler. Ler iler. Hmm. Nasu miler. Ta ijo. Royo royo. Hmm. Manten anyar. Manten. Aku nek manten anyar. Ya ingat. Artinya apa? Salawatnya boleh datang dari Madinah. Tapi irama lagunya. Dari Jawa. Beranekara. Ragam. Cantik. Indah. Apa ada Wali Songo dulu marah? Salawat gak boleh pakai lagu. Jangan dilagukan. Mbah Wali Songo. Jadi kami ingin salawat gimana? Allahumma salli ala sainah Muhammad. Orang kalau berdakwah itu dengan lembut. Dengan orang Jawa kan suka lagu-lagu. Pakai gendeng. Pakai angklung. Maka mereka buat nyanyi-nyanyi sebelum azan. Nyanyi. Jenennya apa? Sekaten. Sekaten itu apa? Syahadatain. Tapi kan orang Jawa payah bilang syahadatain. Apa? Sekaten. Syahadatain itu apa? Dua syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Dakwahnya bukan mantang-mantang datang dari Arab. Hei potong kepala. Enggak. Datang sunan kudus. Berdakwah di kudus Jawa Tengah. Apa yang dia lakukan? Enggak boleh motong lembu di kudus. Kenapa? Menghormati orang Hindu. Karena orang Hindu nyembah lembu. Seandainya sunan kudus. Itu ada lembu. Potong Tuhannya. Oh bersimbah darah. Tapi bagaimana? Dihormati. Dimuliakan. Dalam tataran agama. Tetap saling menghormati. Wala'ana abidum ma'abatum. Wala'antum abiduna ma'abud. Lakum denokum. Tapi bukan berarti ikut ibadah orang lain. Beda agama. Ada tetangga Kristen. Ada tetangga Hindu. Meninggal saudaranya. Meninggal keluarganya. Kita tetap datang. Saya ikut bela sungkawa. Ikut bersedih hati. Tapi dalam acara misah. Dalam acara ritual. Kita tidak ikut. Betul. Apakah karena dia beda agama. Lalu kita datang ke rumahnya. Saya sebagai orang Islam. Merasa senang hati. Binimu sudah mampus. Enggak boleh. Saya ikut berduka cita. Tiba-tiba anaknya menikah. Apakah karena anaknya menikah. Beda agama lalu. Kita tidak datang. Datang. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga. Yang tentram. Sampai ke pulau harapan. Selamat dari dipukul ombak. Dihempas gelombang. Gitu. Tapi beda dengan doa sesama Islam. Jangan karena beda agama. Lalu tetap doanya. Barakallah. Itu untuk sesama Islam. Mengucapkan selamat. Ada tenda. Tenda untuk tamu-tamu Islam. Catering Ibu Juminten. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Silakan. Halalan toibah. Halal dan baik. Tapi ada pula tenda untuk non-muslim. Maka kita makannya di tenda yang muslim. Yang non-muslim. Enggak usah. Eh ada satu. Habis makan di tenda muslim. Mampir ke tenda non-muslim. Mas kene. Orang-orang kok. Bukan di sana makanan kita ini. Dia mampir juga. Sampian mangan. Oh. Setiti air kuahe. Enggak bisa begitu. Karena Islam ada aturan. Jangankan bertetangga. Jangankan beda agama. Itu ada pokok kayu. Tiba-tiba ambil sinso. Ambil batu. Ambil kayu. Ambil pedang. Tiba-tiba dipotong pohon kayu. Man kota asid ratan. Siapa yang motong pohon kayu? Bukan untuk nanam sawit. Bukan untuk nanam karat. Hanya untuk hobi nebang-nebang saja. Akhirnya banjir. Akhirnya hutan hancur binasa. Hutan lindung gak ada. Man kota asid ratan. Siapa yang motong sebatang pohon? Sawaballahu roksahu fitnar. Disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Alhamdulillah. Batang batindih masih hijau. Batang batindih masih banyak pohon-pohon kayu. Pohon pisang. Pohon mangga. Oh gak ada. Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT. Jangankan pohon kayu. Pergi ke dalam sawit. Tiba-tiba dalam sawit. Kelihatan ada lubang tanah. Lihat kiri, lihat kanan. Gak ada orang manen. Gak ada meruning. Kencing dalam lubang tanah. Gak boleh. Jangan kencing di lubang tanah. Walaupun di dalam sawit gak ada orang. Kenapa gak boleh kencing dalam lubang tanah? Karena ternyata di dalam lubang tanah. Ada semut-semut serangga-serangga. Yang sedang pemilihan anggota legislatif. Tiba-tiba ada orang kencing di dalam. Masuk banjir bandang. Hancurlah baleho-baleho mereka di dalam. Padahal mereka sudah bersusah payah. Pasang banner, pasang billboard. Macam-macam bentuknya di dalam. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Oh hadisnya jelas kok. Oleh sebab itu maka kita mesti memikirkan. Jangankan memikirkan orang batang batin deh. Jangan cuma memikirkan manusia. Memikirkan potong kayu. Jangan potong sembarangan. Memikirkan hutan. Jangan tebang sembarangan. Dan yang paling penting dipikirkan adalah mengisi kotak infak. Tolong kotaknya naikkan satu ke atas. Karena ikan-ikan besar di sini. Masya Allah. Ikan kecil sapu semuanya. Pakai jaring. Pakai macam-macam. Masya Allah. Ibu-ibu yang mengeluarkan duit. Mereka yang bersedekah. Gantilah ya Allah. Ada pun yang gak mau ngeluarkan duit. Allahumma'ati memsikan talafah. Mereka yang gak mau sedekah. Binasakan dia ya Allah. Ibu-ibu yang gak mau sedekah. Mudah-mudahan suaminya dilarikan pelakor. Gak boleh mendoakan yang gak baik. Orang yang pelit kita doakan. Mudah-mudahan pintu hatinya terbuka. Allahumma'ati qawmana fa'innahum layaklamun. Berikanlah hidayah kepada orang yang pelit. Bin bakhil. Bin kikir. Bin kedekut. Bin medit. Bin sampili. Tujuh. Asal-usulnya saya hafal. Kakeknya, embahnya, moyangnya, datuknya, buyutnya. Nenek monyongnya. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sedekah itu juga untuk rahmatan lil. Alamin. Maka keberadaan kita disini menghormati yang Jawa, menghormati yang Melayu, orang Kampar menghormati orang Minang, orang Minang menghormati orang Bata. Setelah penghormatan pertama suku-suku, lalu menghormati perbedaan agama, jangan saling ejek mengejek. Yang ketiga menghormati, tak lama lagi kita akan pilek dan pil pres. Caci maki, sumpah serapak, ngamuk-ngamuk, kelahi-kelahi. Ingat, besok sudah masuk tanggal 1 April, gak lama lagi 17 April. Selesai itu demokrasi akan selesai. Memangnya kelahi ini mau dibuat kemana? Coba buat baleho besar-besar. Mau dibuat kemana hubungan ini? Indonesia negara merdeka, tidak lagi tinggal di kerajaan. Maka dalam sistem merdeka demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang akan menang. Orang Batang Batindi, orang yang suka ke masjid. Betul. Orang Batang Batindi, orang yang sudah suka pengajian, buktinya panas-panas pun tetap datang. Betul. Orang Batang Batindi sudah pakai jilbab perempuannya semuanya. Betul. Orang Batang Batindi suka ngaji ke masjid. Betul. Maka pasti mereka akan memilih wakil-wakil rakyat yang sama dengan mereka. Karena apa? Kenapa anggota Dewan Pecandu Narkoba bisa duduk? Kenapa pemakai sabu-sabu bisa duduk? Karena yang milihnya orang sakau. Hanya orang sakau yang milih pecandu pemakai narkoba. Tapi orang-orang yang sudah sholat, orang-orang yang suka ke masjid. Pastilah dia memilih anggota Dewan, wakil-wakil, DPR Kota, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD. Pasti dia pilih wakil-wakil yang amanah. Karena lima menit dirada di kota itu. Lima menit mencoblos. Akibat yang diterima lima tahun akan menderita. Mau? Nanti tiba-tiba sekarang semua berkata tidak. Tiba-tiba ada yang nyebar duit, sawer, serangan pajar. Abdul Somad hanya ceramah. 17 hari berlalu kau sudah tidak ada, hai Abdul Somad. Tapi video Abdul Somad tetap akan diputar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Putar terus, sampaikan terus, share kemana-mana. Apa isinya? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil sembakonya, jangan pilih orangnya. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad hanya ingin suara umat Islam yang banyak ini. Jangan sampai mubah, sir. Maka jangan sampai gol, put. Pilpres, pilek, pilkada, pilkabe, sudah selalu kita lalui. Bedanya kalau pilkabe lupa, jadi. Tapi kalau pilek lupa, enggak jadi. Yang ketawa anak-anak. Macam paham aja. Oleh sebab itu, maka ini penting. Mubazir itu bukan cuma makan berlebihan. Mubazir itu bukan pakai baju berlebihan. Ada mubazir yang efeknya lima tahun. Apa itu? Suara umat Islam. Diberikan kepada pengkhianat. Diberikan kepada pecandu narkoba. Diberikan kepada penjual khawar. Tapi karena dia rajin menyebar duit. Membelikan bola poli. Memberikan macam-macam lah. Pokoknya ingat saja pesan Ustaz Abdul Somad. Ambil yang dia kasih. Kalau bagus, pakai. Enggak bagus, kasih ke orang lain. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ngomong gini. Sudah dapat juga nih. Saya tidak mau mendapat. Apapun dikasih, saya tolak. Diterima, saya buka amplopnya sejuta. Saya tolak. Sepuluh juta, saya tolak. Kalau 100 juta, saya istiqoroh. Usalli sunatal istiqoroh politik lillahi ta'ala. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dari Batang Batindih. Oke, my friend. Ada apa yang mau ditanya? Ini Pak Ustaz tiba-tiba pagi ini ada orang yang ngasih duit. Ambil duitnya. Jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi ini banyak Pak Ustaz, 200 ribu. Haram. Dua juta Pak Ustaz. Haram juga. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz. Sekali haram tetap hak. Haram. Lalu duitnya sudah diambil gimana? Ambil duitnya, masukkan ke kotak sedekah. Setuju? Enggak sama suaranya macam tadi. Ambil duitnya. Jangan coblos orangnya. Setuju? Masukkan ke kotak sedekah. Setuju? Ternyata semuanya ada kepentingan. Duit haram, duit haram, duit haram, duit haram. Kadang satu hari sampai tiga yang ngasih. Haram, haram, haram. Duit haram, duit haram. Ustaz gimana kita mau bilang haram? Duitnya warnanya merah. Duit haram itu kan nirang. Sudara aku yang dimuliakan Allah. Kau ambil duit seratus ribu yang haram. Kau beli ke warung beras sekilo. Warung beras sekilo. Pulang ke rumah beras masuk, rice cooker. Setelah kau colokkan ke listrik. Sejam kemudian kau buka. Ternyata sudah jadi. Lupa ngecek. Tetap air. Kami ngalami itu dulu waktu di Mesir. Pas dicolok, lupa mencet. Pas mau buka puasa. Allahuakbar, Allahuakbar. Itulah tertawa yang paling menyakitkan. Makanya harus teliti. Setelah beras dibeli. Masuk rice cooker. Dicolok ke listrik. Jangan lupa. Klik. Begitu dibuka. Nasi mengepul asapnya. Allahuakbar. Nafimah razaqtana. Waqinah asap benar. Am, yami. Tapi ternyata sepirik nasi haram berubah menjadi setetes darah. Darah yang haram masuk ke jantung. Dari jantung darah menyembur naik ke otak. Sampai di otak-otakmu hitam gara-gara makan hak. Haram. Ayatnya mana? Nasiatin kazibatin khotiah. Ubun-ubun tempat otak berpikir makan haram. Maka otakmu menjadi haram. Saya heran anak saya ini Pak Ustaz. Dimasukkan ke pesantren hari ini. Besok kabur. Diajak bangun sholat pagi. Udah duduk. Tidur lagi. Yang salah bukan anakmu bro. Tapi gara-gara selalu kau suap makan hak. Haram. Nimbang sawit curang. Haram. Setiap ditimbang 50 kilo. Tandan kecil 50 kilo. Tandan besar 50 kilo juga. Duduk kita di situ tetap 50. Ini ada ayat. Tapi di batang bertinding gak ada. Ayatnya ada. Wailul lil mutafifin. Neraka wail. Orang yang curang timbangan ada neraka wail khusus. Apa itu? Lil mutafifin. Amin. Untuk orang yang curang timbangan. Hati-hati. Waspadalah. Nanti kalau saya ceramah tentang timbangan. Yang nimbang tersinggung. Pulang ke rumah. Eh bawa celurin. Dengar ceramah saya syaratnya jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung pulang ke rumah berkunang-kunang mati. Bukan saya hebat. Kebetulan ajalnya udah sampai. Bapak ibu tadi saya mulai ceramah jam setengah tiga. Sekarang sudah jam tiga lewat sepuluh. Dimana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 mililiter. Maka insyaallah jam tiga tiga puluh semuanya selesai. Saya mau ngasih tahu yang kepanasan. Tenanglah. Panas ini akan segera berakhir. Doanya kalau panas itu apa doanya Pak Ustadz? Doa Nabi Ibrahim ketika dibakar. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ikuti saya. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar. Wahai api. Kuni. Jadilah engkau. Bardan. Sejuk. Wasalaman. Selamat. Ala Ibrahim. Jamaah Umroh yang mau pergi kemarin minta doa. Ustadz katanya di maka itu panas sampai bibir pecah-pecah. Kaki berdarah. Apa doanya sampai mimisan? Kau baca nanti ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar kuni. Pulang dari Umroh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kaki gak pecah-pecah. Bibir gak pecah-pecah. Gak ada mimisan. Semuanya dingin. Kenapa? Karena mengamalkan doa yang Ustadz baca. Eh temannya datang ngelapor. Dia itu Ustadz. Gak pernah ke masjid. Tidur di hotel. Saya tadi. Begitu turun ke panasan. Panas. Begitu duduk di dekat Ustadz Sarul Aidi. Masya Allah. Saya tengok kipas angin pakai air. Ternyata panas dingin itu bukan karena kipas. Bukan karena hotel. Tapi karena hati. Kepala boleh panas. Hati tetap seju. Ada orang rumahnya Adam. Pakai AC. Mobilnya dingin. Tapi hatinya Pak. Panas. Panas. Kenapa hati panas? Karena tetangga rumah baru. Mobilnya dingin. Pakai kipas. Tapi matanya panas. Panas. Kenapa? Karena kawan di sebelah cincin. Masnya besar. Asal ditengok. Panas. Oleh sebab itu panas dingin itu bukan keadaannya. Panas dingin itu bukan cuacanya. Panas dingin itu masalah. Makanya mendekat pilek dan pilpres ini. Panas di internet. Panas di Jakarta. Tapi batang batindih tetap seju. Mana buktinya? Ngomong aja. Batang batindih tetap seju. Di tengah panas. Mereka tetap hadir. Adam, ayam, tentram, tenang. Mana ada orang batang batindih tiba-tiba tunjuk rasa. Cepat, cepat. Mau pulang, pulang. Tak ada. Anak-anak muda sampai tegak berdiri di atas tembok. Luar biasa. Nanti pulang ke rumah. Suaminya macam itu. Apalagi kalau sampai mati. Emang ibu mau jadi anggota IGGI. Ikatan janda-janda internasional. Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT. Salah. Bersama karena beda suku. Sudah. Tetap bersama karena beda agama. Sudah. Bersama karena beda pilihan. Sudah. Bersama tetap walaupun berbeda cara dalam beribadah. Ibadah. Yang satu orang Perti. Kalau di Riau namanya Perti. Kalau di Jawa namanya N. NU sama Perti bodoh. Yang pendiri NU ikus apa? Mbah Hasim As'ari. Kiai Bisri Sansuri. Kiai Wahab Hasbullah. Tiga. Sedangkan Perti. Itu didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dengan Mbah Hasim As'ari. Sama-sama belajar di Makkah. Sama-sama murid. Kiai Haji. Syekh Ahmad Khotib Al-Mingkabawi. Imam Masjidil Ha. Arab. Yang satu pulang ke Jombang. Dirikan pesantren. Tebu irang. Buat ormas. Jenengi apa? Nah. Datul. Ulama. Syekh Sici Mene pulang ke Candung. Sumatera Barat. Mendirikan ormas. Itulah namanya Perti. Makanya sama. Subuhnya pakai kok. Konot. Sedangkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada di Jawa. Ada juga di sini. Muhammadiyah subuhnya enggak pakai konot. Dulu kelahi. Antara Perti dengan Muhammadiyah. Sampai jam 2 malam. Pakai konot. Enggak pakai konot. Pakai konot. Enggak pakai konot. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kelahi lagi. Karena sama-sama enggak sholat subuh. NU, Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Ishad, Nahdotul Watan, Nahdotul Ulama. Semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Tolong tunjukkan ormas mazhab yang mengatakan sholat subuh sunan. Tolong sebutkan. Ustaz mau ngetes? Enggak. Mau nanya. Besok mau saya tes. Semuanya berkata sholat subuh itu wajib. Tapi masalah melaksanakannya ikut imam. Imam di batang batin deh subuhnya pakai konot apa orang? Pakai konot. Ah maka imam jangan ganti-ganti pakai konot terus. Tapi kalau ada masjid At-Taqwa, Muhammadiyah, memang dari awal didirikan enggak pakai konot. Ia terus. Yang jadi mekmu, makmum, meluai. Yang mau jadi makmum, paling enak jadi makmum. Makanya saya kalau disuruh ceramah, saya ikut. Pas giliran jadi imam. Ustaz Somad jadi imam. Disangka orang saya enggak bisa jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini imam apa mtq? Bukan enggak bisa saya jadi imam. Wa'iril ma'udhubi'alayhim wa'laghdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna'a'painakalkawthar. Wa'yani. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Saya bisa jadi imam. Kenapa enggak mau jadi imam waktu kami suruh sholat subuh? Saya tidak mau mengacaukan jamaah. Saya enggak tahu masjid ini Muhammadiyah apa NU. Nanti pakai kunun, tahu-tahu masjid Muhammadiyah. Enggak pakai kunun, tahu-tahu masjid NU. Yang paling selamat adalah jadi mak. Jadi makmum. Makmum yang paling banyak di mana? Ya makmum saya. Makmum itu apa bahasa Inggrisnya? Follower. Ustaz siapa itu? Ustaz Somad. Apa itu yang makmumnya paling banyak? Followernya berapa sekarang Instagram? 8 juta. Maksud saya melu. Buka Instagram follow. Untuk apa? Supaya kita menebarkan kebaikan-kebaikan-kebaikan melalui internet. Sekarang tidak ada di dunia ini orang yang tidak pakai internet. Yang tidak pakai internet cuma dua. Yang pertama enggak ada HP. Yang kedua enggak ada paket. Batang batin deh kita cek. Gimana signalnya? Penuh apa tidak? Wow. HP mati loh Ben. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Saya pertama kali kemarin kan? Pertama kali. Tapi anak-anak datang. Anak-anak datang dengar ceramah di tengah panas. Sudah 45 menit. Dari mana mereka kenal Ustaz Somad? Kalau bukan dari? Internet. Artinya apa? Orang batang batin deh sukih-sukih kaya-kaya api-api-api kapeh. Duitnya banyak. Tapi HP-nya tidak diberikan untuk anak main game online Mobile Legends. Tidak diberikan motor. Duit banyak. Sawit banyak. Diberikan motor untuk anak. Akhirnya anak kenal pot pun di sunan. Suara motor sebenarnya kecil suaranya. Begitu di sunan. Ada orang yang sakit jantung. Mau mati. Mati kan? Ngobut sana, ngebut sini. Ngobut sana, ngebut sini. Lewat di depanmu sholah. Imam sedang sholat maghrib. Wairil ma'udubi alaihim wa'labdallin. Mampus. Amin. Tuh, mati. Tapi di batang batin deh. Anak-anaknya bukan ngebut. Anak-anaknya bukan ganggu. Malah anak-anak datang ceramah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menjadi gubernur Provinsi Riau. Oleh sebab itu anak-anak bapak ibu ini. Jangan paksakan harus jadi ustaz. Sampean. Nek melu aku. Ape bedeng alir. Nek ora. Melepu. Eh, melepu masuk ya. Kalau tidak mau ikut ngomong saya. Out. Pergi sana. Tapi anak-anak di batang batin deh. Semuanya taat-taat. Yang perempuan semuanya jilbabnya panjang-panjang. Itu ada yang tidak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Itu anak kecil perempuan jilbabnya panjang. Roknya panjang. Alhamdulillah. Padahal panas. Dun. Di sana. Ada orang yang pakai jilbab. Tapi jilbabnya pasrah. Tapi tak rela. Belakangnya tetap tutup. Kalau dilihat dari belakang tetap. Pas sampai depan. Anaknya sekarang kan tahu. Anak sekarang udah dengar ceramah. Jilbab itu harus penuh semua. Anaknya nanya. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Ojo manggil mama. Awasnya makan sambal pelacan. Sambal terasi. Mbok, mbok. Itu tante kok rambutnya keluar. Itu namanya jilbab 2021. Jilbab apa itu yang rambutnya keluar? Kepanasan. Kenapa ujungnya ada kuning-kuning? Kena kuncing kuda? Tapi di batang batin deh. Jilbabnya panjang. Bajunya panjang. Tak ada mereka yang mengeluh kepanasan. Tak ada mereka yang perlu gerah. Padahal panas. Saya aja yang gak pakai jilbab kepanasan. Apalagi mereka yang pakai jilbab. Ini semua bicara masalah iman. Tengok anak kecil pakai jilbab. Merah. Muda. Anak kecil. Itulah yang akan menjadi ketua Dharma Wanita PKK. PKK. Apa arti PKK? PKK itu pokoknya bagus lah. Tapi sekarang ada juga PKK yang tak bagus. Apa itu? Perempuan kurang kerja. Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT. Maka kebaranekaragaman. Kemajemukan dalam hal ibadah. Harus kita jaga. Berbeda suku tetap bersama. Oke. Berbeda agama bisa bersama. Oke. Berbeda asal usul adat istiadat. Bisa bersama. Oke. Berbeda cara ibadah tetap bersama. Oke. Yang terakhir. Yang kelima. Apa dia? Berbeda kita dalam hal mencari nafkah. Ada yang mencangkul tanah. Ada yang bicara. Ada yang tukang emas. Ada yang mengajar di sekolah. Ada yang tukang jahit. Tapi semuanya tetap sama rezeki yang diberikan Allah. Dipakai untuk wakaf, zakat, infak, dan sok. Sodakoh. Bukan somat. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik saja. Yang punya sawit, rezekinya baik. Halalan taibah. Amin. Yang punya karet, rezekinya baik. Amin. Antara yang punya sawit, yang punya karet, jangan kelai. Kebetulan yang imamnya punya sawit. Imamumnya punya karet, tidak mau doa bersama. Setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Macam ayam nampak beras. Pas ditanya, sampian kenapa tidak ikut doa sama imam. Imamnya selalu minta hujan. Makmum, nanam karet. Makmum yang satu lagi cepat juga pulang. Kenapa cepat pulang? Jual es krim. Yang diminta itu hujan bukan laknat. Tapi hujan sebagai rahmat. Rahmat turun kepada sawit. Sawitnya berbuah. Rahmat turun kepada orang yang menanam tanaman. Maka dia tidak akan menjadi laknat. Maka yang dimintakan itu adalah rahmat dan barokah. Makanya ramai-ramai kita ini semua saling mendoakan. Ini jamaah mendoakan Abdul Somad pagi, petang, sujang dan malam. Datangkan Abdul Somad tanggal 28. Datangkan Abdul Somad, datang 28. Tanggal 28. Didatangkan Allah tanggal 31. Pas duit lagi habis-habisnya. Nah akhirnya kotak tadi pun tidak cepat berjalan lama. Mana kotak tadi? Tiba-tiba hilang. Oh masih ada. Panitia Tablik Akbar. Indrapura. Oh salah sebut nama kampung. Saya sebut batang betin deh. Podoh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya namanya sampai tiga. Nama siapa? Abdul Somad. Dicari di internet. Tidak ketemu Abdul Somad. Rupanya di Facebook Anton. Nama siapa? Ibrahim. Pas dicari di internet Ibrahim. Tidak ketemu. Rupanya panggilan Bram. Oleh sebab itu begitu juga ini. Pas ditanya orang. Kamu tinggal di mana? Indrapura. Keren. Pas dilihat tempat tanggal lahir. Batang betin deh. Loh mana yang betul? Podoh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Keberanekaragaman ini harus kita jaga. Silaturahimnya di mana? Di masjid. Silaturahimnya di mana? Di musholah. Silaturahimnya di mana? Di tablik akh. Nanti bulan depan buat lagi tablik akhbar. Ramai lagi. Tendanya 25. Enggak apa-apa. Ramai. Bulan depannya buat. Bulan ini tablik akhbar dengan Ustadz Somad. Bulan depan tablik akhbar nisfu syaban. Habis itu bulan depan tablik akhbar nuzul kuran. Habis itu tablik akhbar halal biha lal. Habis itu tablik akhbar menyambut tahun baru hijrah. Habis itu tablik akhbar apa meneh? Mbuh apa. Tapi yang jelas kumpul-kumpul ramai-ramai menenangkan jiwa. Jangan ngumpul-ngumpulnya di warung kopi, ngerumpi, ngomong gak tentuara, nonton Real Madrid Barcelona. Memangnya nanti kalau mati datang Messi ngasih sapaan. Yang ramai-ramai ini nanti insya Allah, walaupun saya jauh dari Batang Batindih, tapi begitu kabar datang berita di Batang Batindih, Abdul Somad yang ceramah kemarin sudah meninggal dunia, semua orang Batang Batindih Indrapura akan mengirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatiha. Jangan baca sekarang. Kenapa begitu? Itulah gunanya kita berjamaah. Tapi ibu-ibu di Batang Batindih Indrapura masih ada jamaah yasinan? Lanjutkan. Hari Kemis apa hari Jumu'ah? Hari Jum'at. Sayyidul Ayyam. Bagus. Manqoro Ayat Sinfi Lailatin. Sopo Singpocoh Yasin. Malam Jum'at. Pagi Jum'at. Asbah Amagfuran lah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah SWT. Aslinya baca yasin itu malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, malam Jum'at. Tapi karena gak sanggup tiap malam, maka baca malam Jum'at sah. Malam Jum'at pun gak sanggup, mati ah. Nonton sinetron, si Jiloro telu. Nonton bola, si Jiloro telu. Tapi baca yasin gak mau. Kalaupun baca cepatnya minta ampun. Turjaun. Apa ini? Baca yasin pelan-pelan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal-qur'anil hakim. Innaka lamina al-mursalin ala siratim mustaqib. La tukra'u fi amrin asirin. Kalau surat yasin dibacakan pada perkara yang sulit, susah. Illa yasarahu Allah. Maka Allah mudahkan. Yang susah sawitnya trek, disuburkan Allah. Yang sulit istrinya melahirkan, maka dimudahkan Allah kelahirannya. Susah melahirkan. Pas baca yasin, baca yasin, baca yasin. Bersin, lahir. Asyik, lahir. Susah punya anak. Sepuluh tahun, nikah. Nggak punya anak. Eh, anak tetangga, nikah Januari, April, mana? Itu bukan karena baca yasin. Itu karena selalu dikunjungi Pak Yasin. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita selalu. Ini Ustaz somat ini cuma pandai ngomong aja ini. Memang Ustaz baca yasin? Saya baca yasin tiap malam. Pulang tadi malam cerama. Langsung ambil wudhu. Sholat witir. Usalli sunnatal witri salasa roka'atin lillahi ta'ala. Roka'at pertama baca sab bihismarabikal a'la. Roka'at kedua baca kulya ayu'alkafirun. Roka'at ketiga baca kulhu wallahu ahad. Allahus. Ustaz, saya nggak hafal sabbihis. Saya nggak hafal kulya. Kamu yang hafalnya apa? Kulhu. Baca kulhu tiga kali. Roka'at pertama kulhu wallahu ahad. Roka'at kedua kulhu wallahu ahad. Roka'at ketiga kulhu wallahu ahad. Nanti catatan malaikat di akhirat. Sholat witir. Roka'at pertama kulhu. Kedua SDA. Bukannya SDA. SDA sama dengan atas. Sah. Nggak usah pikirkan. Yang penting sholat witir sebelum tidur malam. Supaya tidurnya dalam keadaan berwuk. Wudhu. Ini banyak ibu-ibu salah. Nek sampian Arab turuk. Cuci muka. Cuci tangan. Cuci kaki. Makan obat cacing. Itu bukan ajaran Islam. Yang tepat itu adalah sebelum tidur. Witir dulu. Tapi saya mau witirnya nanti malam. Oke. Yang mau witirnya nanti malam. Sekalian tahajud. Nanti sholat hajat. Nanti sholat taubat. Bapak-bapak yang banyak silap banyak salah. Sholat taubat. Usalli sunnatat taubat. Raka'atainillah ta'ala. Setelah itu baru istighbar. Astagfirullah Rabb al-baraya Astagfirullah Min al-khoa Astagfirullah Rabb al-baraya Astagfirullah Min al-khoa Astagfirullah aku minta ampun kepada Allah Allah yang menciptakan semua manusia astagfirullah aku minta ampun kepada Allah dari silap dan salah dan dosa tapi yang paling baik kalau sambil astagfirullah mas 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 sampai nangis sampai nangis kenapa sawit trek astagfirullah 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 aku juga tak layak masuk neraka jahannam karena aku tak kuat ya Allah dosa aku sebanyak pasir di pantai sebanyak buih di laut ya Allah tapi aku yakin engkau pengampun segala dosa ya Allah sampai istrinya terbangun mas, mas nangis kenapa? kita kan enggak pernah buat dosa bukan sama sampean sama siapa? sama mantan makanya kalau buat dosa jangan ngomong diam aja dosa sama siapa mas? saudaraku yang dimuliakan Allah SWT maka kebaranekaragaman macam-macam nasib macam-macam keadaan tapi yang paling mulia diantara kita ini bukan yang diatas pentas betul? yang bilang betul pasti sakit hati yang paling mulia bukan yang berdiri yang paling mulia bukan yang di bawah tenda yang paling mulia adalah inna akramakum indallah yang paling mulia di sisi Allah yang paling takut kepada Allah kalau istri takut sama Allah enggak akan durhaka sama suami betul? kalau suami takut sama Allah tidak akan mengkhianati istri betul? kalau anak takut sama Allah pasti berbakti sama ibu betul? kalau ibu takut sama Allah pasti menjaga anak-anak karena ini adalah titipan maka ibu tetap jaga anaknya dok sampian pulang jam berapa jalan sama siapa kunci motor mana duit yang ku kasih mana Macem mesin pompong rusak Bapak diam aja Dia kerjanya cari nafkah Pergi pagi pulang petang Tiba-tiba udah punya bini tiga Tapi ibu menjaga anak-anak ini Yang mengandung 9 bulan 10 hari Yang menyusukan anak 2 tahun Yang bilang ibu yang betul-betul Menyusukan anak 2 tahun Ini nyusukan kaleng Makanya anaknya jadi anak kaleng kah Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Jangan lawan ibumu Jangan lawan ibumu Jangan lawan ibumu Karena nanti kalau dia sudah tidak ada Barulah kau merasa Kalau sudah tiada Oh anak-anak ustadz yang ganteng-ganteng Makmu melahirkanmu meregang nyawa 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya Walaupun kau gemuk nak Berapa kali dia tidak jadi taajud Gara-gara engkau nangis sampai subuh Berapa kali dia tidak jadi sholat tuha Gara-gara kau kenceng dikaitnya Berapa kali dia tidak sedekah Gara-gara beli pemper Belikan susumu mahal Sudah dimakannya Jus katu Tiga kaleng Tidak banyak juga air susu Akhirnya dibeli susu kaleng Akhirnya kau setengah manusia Setengah kaleng Saya tanya sama almarhumah-mak saya Mak-mak-mak-mak Aku dulu waktu bayi nangis Enggak mak Kau nangis Berapa lama 6 bulan Start abis isya Berhenti menjelang subuh Patutlah suara saya kuat cerama Rupanya saya gas dulu 6 bulan Makanya tak pernah saya lawan mak saya Makanya kalian anak-anak aku Jangan kalian lawan Jangan kalian lawan ibu-ibu Jangan kalian lawan Turut apa cakap dia Pulang kalian dia merepet Nikmati aja Dengar aja baik Jadilah pendengar radio rusak yang baik Kira-kira dia udah berhenti tanya Masih ada lagi Nanti kalau dia merepet lagi Bisa dilanjutkan Nanti sampai masanya Kalau dia sudah tak ada Kalian rindu mendengar suaranya Kalian rindu mendengar katanya Jangankan wajahnya Jangankan bajunya Melihat ujung tatapan matanya pun kalian tak bisa lagi Maka selama masih ada dia Belikan makanan Dulu saya kalau ada makanan enak Saya beli dua Pak bungkus Untuk apa? Nanti pulang ceramah Mampir ke rumah emak Kasihkan Kalau minuman enak Pak bungkus Semalam diajak Ustaz Sarul Aidi Makan kopi indak batu lau Enak Hampir saya pesan bungkus Udah hampir mau saya bilang Baru ingat Lupanya emak saya sudah meninggal Sampai masanya Kau lupa Kau sangka dia masih hidup Tapi begitu kau pulang Dia sudah tak ada Maka jagalah ibu yang masih ada Hay anak-anak lajang Yang selama ini kalian melawan Muliakan ibumu seperti raja Maka Allah akan berikan kau rezeki Seperti rezeki raja-raja Bukan hadis Nabi Dapat saya di grup WhatsApp Rupanya itu ucapan Al-Habib Omar bin Hafiz Dari Tarim Hadramaut Darul Mustafa Kalau kau mau sawitmu lebat Kalau kau mau karatmu banyak Kalau kau mau rezeki mu seperti raja-raja Buat ibumu seperti raja Kau cium tangannya Kau peluk tubuhnya Belikan makanan yang enak Kasih pakaian yang paling bagus Belikan telekongmu kena Barulah kau akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah pertemuan kita petang ini Oh sudah lewat jam setengah Empat lewat sepuluh menit Ternyata kita sudah bersama Tujuh puluh menit Kultum kuliah Tujuh puluh menit Mudah-mudahan pertemuan ini Mendatangkan rahmat dan barokah Amin Allahumma anzilirrohmata wassalamata Wal barakata ala hadhihil jama'ah Turunkan keselamatan, kerahmatan, kebarokahan Kepada jama'ah batang batindih indra pura Ya Allah Allahumma barik lana fi arzaqina Berikan berkah pada rezeki sawit kami Berikan berkah pada rezeki usaha kami Berikan berkah pada rezeki Supaya kami bisa berhaji ke Baitullah Berziarah ke makam Rasulullah Berumroh ke makah tanah suci Allahumma ja'al abna'ana wa banatina Mina salihina wa salihat Jadikan anak-anak kami ini Menjadi para penghafal Al-Quran Selamatkan anak-anak muda kami dari narkoba Selamatkan dari zina Selamatkan dari pergaulan bebas Selamatkan dari keluyuran malam gak pulang Selamatkan dari LGBT Selamatkan dari segala perbuatan Keji, judi dan mungkar ya Allah Berikan Republik Indonesia Wakil-wakil rakyat Pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah Selamatkan negeri ini Dari para pengkhianat, penipu, pendusta dan pembohong Ya Allah Allahumma a'inna tolong kami Ala zikrika Supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu Wasyukrika selalu bersyukur padamu Wa husni ibadatik Selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik Ya Allah Allahumma a'inna bil iman Hidupkan kami dengan iman Wa aminsna bil iman Matikan kami dengan iman Wa akhirisna minat dunia ma'al iman Keluarkan kami dari dunia membawa iman Wa adakinlah jannata ma'al iman Masukkan kami ke surga bersama iman Wajma'na ma'al habimil mustafa Fi jannatikal ula Ma'a awliya ikal muqarrabin Satukan kami bersama Nabi Muhammad dan para wali-wali Dalam surga jannatul firraus Membawa iman Pulang kami dari majlis ilmu Dari majlis zikir Dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Wala dainan ila qadaytah Tolong kami mulunasi hutang piutang riba Wala maridon ila syafi'itah Ada yang sakit Sehatkan sembuhkan selamanya Wala aziban ila zawajitah Yang lajang yang gadis Jumpakan dengan jodoh yang baik-baik Ya Allah Wala ragiban ila anjabtah Yang belum punya anak Berikanlah anak yang soleh dan salihah Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah Wala takhtim alayna bisu'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina Ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina'adha banar Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wasabi wasalam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal allahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karib Wallahul muafiq ila aku amin tarik Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Ambil sampah-sampah Bawa tutup-tutup botol Tunjukkan Islam agama yang bersih Saya sendiri tisu saya Saya bawa Mudah-mudahan kita diriduai Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Demikianlah tadi mauzotel hassanah dari Ustadz Abdul Somad. Semoga pesan berreligius beliau dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Amin, 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 ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, hirobil alamin. Matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi. Tak ada yang tahu batasan umur, semoga kita dapat bertemu lagi. Saya sebagai master of ceremony mohon maaf atas segala kekhilafan dan tutur.